Saratan berikutnya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli meminta Polri segera menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Yasona, kasus yang terjadi 8 tahun silam itu banyak memicu kecurigaan publik. Yasona menyebut polisi harus tuntas, mengusut pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yasona minta Polri transparan dan profesional menyelesaikan kasus Vina karena kepercayaan masyarakat ke institusi Polri akan jadi taruhannya. Vina ini viral banget loh. Kita minta kepercayaan publik Indonesia menuntaskan kumpul dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa, Barat, tapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan-kecurigaan. Dan itu harus diiktikan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya Polri. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya melakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setidak. Polri Jawa Barat membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum PG Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kabinet Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Kapolda Jabar memerintahkan pembentukan tim dari bidang hukum Polda Jawa Barat untuk menghadapi gugatan pra-peradilan kuasa hukum PG Setiawan. PG menggugat penetapan status tersangka dalam kasus Vina. Sebelumnya penyidik di reskrim Polda Jawa Barat menetapkan PG sebagai tersangka 21 Mei lalu. Tim pra-peradilan, jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Nah sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Kuasa hukum PG Setiawan mengumpulkan seluruh bukti dan saksi untuk menghadapi sidang pra-peradilan 24 Juni mendatang. Tim kuasa hukum PG tengah mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang akan menguatkan PG bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum meminta agar proses persidangan pra-peradilan dipimpin oleh hakim yang objektif. Persiapannya kita mempersiapkan juru bicara untuk nanti pra-peradilan, itu siapa yang akan berbicara pada saat sidang pra-peradilan, kemudian juga bukti-bukti surat juga kita sudah siapkan, sudah dileges, kemudian juga saksi-saksi juga siapa aja yang harus dihadirkan untuk menyatakan secara formil bahwa PG Setiawan tidak sah ditetapkan sebagai tersangka dan juga saksi-saksi ahli. Pidana mungkin sudah. Umas pengadilan negeri kelas 1A Bandung telah menerima pengajuan pra-peradilan tersangka PG Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menurut rencana, sidang pra-peradilan akan digelar Senin 24 Juni 2024 mendatang dengan hakim tunggal. Umas pengadilan negeri kelas 1A Bandung, Dali Yusrael membenarkan telah menerima pengajuan pra-peradilan PG Setiawan dengan register nomor 10. Ketua pengadilan negeri Bandung telah menunjuk hakim tunggal, Eman Sulaiman, dengan panitra pengganti Muhammad Hatta. Sidang akan digelar secara terbuka. Kemarin 2 hari kebelakang sudah kami terima pengadilan dan itu nomor 10 pra-peradilan ya, 2024 ya. Itu kalau yang namanya pra-peradilan itu 1 minggu harus sudah putus. Ya harus sudah putus. Selama 1 minggu? Ya 1 minggu. Jadi sidangnya Senin, Sasa, Rabu, Kamis. Sudah itu yang 2 harinya baru buat putusan. Sebelumnya penyidik di Treskrimum, Polda, Jawa Barat menyita dan memeriksa akun media sosial PG Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kemarin penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada PG Setiawan. Dalam pemeriksaan selama 3 jam, PG dicecar 28 pertanyaan terkait aktivitasnya di media sosial Facebook. Polisi pun menjadikan akun Facebook PG sebagai alat bukti. Berkait dengan dugaan adanya kepemilikan akun Facebook milik Tersangka PS. Dan dari hasil pemeriksaan, Tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Artinya, akun Facebook tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan, oleh tersangka PS sendiri dan karena dia sendiri yang memiliki password. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya menjadi salah satu juga alat bukti yang didapatkan oleh penyidik tentunya akan ditindaklanjuti dalam proses penyidikan selanjutnya. Menurut kuasa hukum, status Facebook PG dengan kasus ini tidak ada korelasi dengan kasus pembunuhan Vina. Bagi kuasa hukum, pertemanan PG di Facebook tidak berkaitan dengan kasus Vina. BAP ini fokus sekitar medsos, yang mana pada saat klien kami ditangkap, itu HP-nya akan dirampas. Ya, disita lah gitu ya, disita. Mohon maaf, saya ulangi. Disita oleh pihak kepolisian, mungkin dijadikan barang bukti. Nah, ternyata di dalam HP itu kan ada akun Facebook, yang mana akun Facebook itu adalah milik PG Setiawan. Di dalamnya PG Setiawan banyak berteman, tetapi ternyata pertemanan itu tidak ada kaitan dengan peristiwa ini. Sebelumnya, Yudhya Alamsyah, penasihat hukum Liga Akbar menyebut, Liga Akbar secara resmi mencabut beberapa keterangan di polisi 2016 lalu. Kuasa hukum mengklaim, Liga Akbar diminta menandatangani secara paksa oleh penyidik yang memeriksa saat itu. Keterangan yang dicabut saat itu adalah kesaksian bahwa Liga Akbar yang mengakui dirinya sedang bersama Eki dan Vina melintas di depan SMPN 11 lalu dikejar geng motor. Liga kemudian lari ke dalam gang untuk bersembunyi dan tidak mengetahui kelanjutannya. Liga Akbar meralat, ia berpisah dengan Eki dan Vina setelah keduanya pamit untuk menghadiri acara geng motor di Kabupaten Kuningan. Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Waktu itu. Waktu itu. Cuman apa boleh buat. Ada sesuatu, jadi dia menandatangani. Dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut. Ketidakpahaman lah. Hal-hal yang sangat wajar lah, orang tidak tahu. Sehingga mengikuti apa yang alur di BRP. Pegi Setiawan mengajukan pra-peradilan atas penetapan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Apa saja yang dipersiapkan tim kuasa hukum Pegi dan bagaimana polisi akan menghadapi gugatan ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani, langsung dari Bandung, Jawa Parat. Ninda, bagaimana penetapan Pegi sebagai tersangka ini kan digugat di pra-peradilan karena menurut mereka kurang bukti. Apa yang disiapkan polisi untuk menghadapi gugatan ini? Selamat malam Friska dan juga saudara terkait sidang pra-peradilan. Betul, ini memang akan digelar sesaat lagi. Yakni disampaikan oleh kuasa hukum, yakni pada tanggal 24 Juni mendatang. Dimana memang untuk sidang pra-peradilan ini, saudara, memang kedua pihak, yakni dari Polda, Jawa Barat. Namun maupun juga dari tim kuasa hukum ini telah mempersiapkan sejumlah alat bukti maupun berupa saksi. Dimana kemarin pada lusa hari Rabu, Kabin Humas Polda, Jawa Barat ini menyampaikan kepada awak media bahwa menjelang sidang pra-peradilan ini, pihak dari kepolisian ini tentu telah membuat sebuah tim pra-peradilan atau tim bidang hukum dari Polda, Jawa Barat yang mana hal ini merupakan perintah langsung dari Kapolda, Jabar, Rizka dan juga saudara. Yang kemudian selain itu pihak dari Polda, Jawa Barat ini tengah mempersiapkan berbagai dokumen, kemudian juga alat bukti dan juga hasil pemeriksaan terhadap PG Setiawan. Serta kemudian nantinya hasil pemeriksaan tersebut ini akan segera secepatnya dilimpahkan langsung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun meskipun belum disampaikan kapan-kapannya, namun dari pihak Humas Polda, Jawa Barat ini disampaikan secepatnya. Begitu yang disampaikan oleh Humas Polda, Jabar, Rizka dan juga saudara. Dan selain itu memang yang terbaru adalah dari pihak Polda, Jawa Barat karena memang baru saja dilakukan pemeriksaan tambahan yakni pemeriksaan BAP tambahan kepada tersangka PG Setiawan, di mana pada saat itu PG didamping kuasa hukum yang diperiksa kurang lebih selama 5 jam, di mana dirinya dicecar 28 pertanyaan. Disitulah penyidik Polda, Jabar, ini berfokus pada memeriksa akun sosial media PG Setiawan berupa Facebook dengan atas nama PG Setiawan, di mana penyidik juga melihat seperti apa aktivitas PG di Facebook, kemudian juga pertemanannya dengan siapa saja. Dan sehingga itu juga menjadi nantinya alat bukti bagi Polda, Jawa Barat untuk nantinya dipakai pada saat sidang pra-peradilan. Dan untuk sidang pra-peradilan nanti ini akan digelar 24 Juni mendatang di PN Bandung Saudara yang kemudian nanti akan digelar secara terbuka pada selama 7 hari berturut-turut dan tentu pihak PG ini akan didampingi oleh 22 kuasa hukum. Terima kasih, Ninda Destiani langsung dari Bandung, Jawa Barat.